Ya teman teman kembali lagi di channel saya Arief channel yang membahas tentang cryptocurrency ya teman teman Nah kali ini teman teman saya ingin membuat tutorial cara menjual koin teman teman Koil micin koin micin yang saya beli sudah lumayan lama mungkin kira-kira 3 bulan yang lalu ya teman teman ya Ini saya ada koin pitbull teman teman Nah yang lagi nge pump ini teman teman ya Ini disini nilainya menjadi 400 ribu Ya maaf aja ya teman teman ya ini kita mainnya cuma main receh teman teman Nah disini saya perlihatkan teman teman saya dulu belinya itu cuma 69 ribu ya teman teman ya Nah kali ini lagi nge pump hingga menjadi 400 ribuan untuk nilai saat ini Nah dengan keuntungan sekitar 480% teman teman ya Nah disini teman teman saya ingin membuat tutorialnya cara menjual ini Nah disini teman teman bisa menjualnya lagi ke USDT apabila teman teman ingin mencairkan tersebut Atau teman teman tukar lagi ke BNB untuk membeli koin micin yang lain Jadi teman teman bisa ada opsi banyak ya teman teman ya Nah disini teman teman kita cara menjualnya kita kembali lagi di trust walletnya Nah disini kita masuk Nah disini kita masuknya ke DAPPS ini teman teman Nah setelah DAPPS ini kita masuknya ke Pancake Swap Nah disini teman teman Nah biasa teman teman ini ada salah satu yang pernah bertanya ke saya Kenapa kok susah mencari koinnya Nah teman teman jangan lupa ya Untuk dompet yang paling atas ini sebelah kanan Atas ini ada gambar dompet kecil warna biru itu Jangan lupa di connectkan Nah ini saya sudah connect ya teman teman ya Ini nanti dipencet connect atau disconnectnya teman teman Jadi biar trust walletnya terhubung ke Pancake Swapnya teman teman Nah disini teman teman untuk mencari Pitbull itu seperti apa ya Kita klik aja Nah disini karena saya sudah pernah ngeklik Jadi sudah muncul ya teman teman ya Gimana caranya nyarinya Pitbull ini Kalau belum ada disini Teman teman gampang teman teman masuk lagi ke Apa namanya Coin Market Cap Nah teman teman klik Ininya webnya sebentar Nah ini Nah akan masuk seperti ini ya teman teman ya Nah seperti ini Yang ada grafiknya seperti ini Teman teman turun ke bawah Nah turun ke bawah ini kan ada namanya Binance Smart Chain nya ini ya teman teman ya Nah ini teman teman copy alamatnya ini Disini copy ya Nah ini ada tulisannya Alamat kontrak disalin ya Oke Yang ada gambarnya rubah ini ya teman teman Jangan lupa ya Setelah itu Kembali lagi teman teman ke trust walletnya Teman teman tinggal copy paste Disini ya Copy paste ya disini ya Nah ini ya teman 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 tinggal Konfirmasi Nah karena ini udah ada Jadi tinggal di klik aja ya Nah ini tinggal di klik Nah ini saya mau tukarkan kembali ke Ini ya apa namanya USDT misalkan USDT Nah seperti ini Nah nilainya kita klik max ya Maksimal ya Nah kita akan lihat Nah kalau untuk ditukarkan ke USDT itu Sekitar 27 Dollar teman teman ya 27 dollar teman teman Nah coba kalau kita Tukarkan ke Binance juga ya teman teman Karena saya mau ingin membeli Koin micin lagi ya teman teman Nah ini teman teman ya Kita kan sudah masuk ke Pitbullnya Kita tinggal klik ke BNB nya teman teman Nah ini kita klik BNB Saya mau tukarkan semua Koin pitbull saya Saya mendapatkan BNB Senilai 0,04 teman teman ya Nah disini kita Coba langsung di swap aja ya teman teman ya Apakah berhasil Kita klik Nah disini BNB Approve Oke teman teman kita lihat Kontraknya Nah biasanya kalau sudah seperti ini Kita nunggu beberapa menit ya teman teman ya Untuk konfirmasi masuk ke BNB nya Nanti kita swap kembali Nah setelah itu teman teman Kita Cek kembali BNB nya Nah kita akan ditampilkan seperti ini ya teman teman Nah kita tinggal Masukkan lagi Semua yang kita ingin Tukar ke BNB Nah ini sudah ada Slip tolerance nya Ini sekitar 11% Nah kita tinggal Swap ya teman teman ya Disini kita swap Nah apakah berhasil Nah disini teman teman Akan masuk ke BNB sekitar 0,03 teman teman Biayanya lumayan besar juga ya teman teman ya Untuk 11% nya ya V nya Nah tapi kita Kita kirim nih Kita coba Apakah berhasil Sebentar Ini kontrak nya Approve Kita kirim Coba ya Oke Oke Apakah berhasil Nah disini BNB nya Komplet Ini V nya Udah ada Coba kita cek ya Teman teman ya Nah ini Dia sudah turun ya Teman teman ya Nih pitbull nya Sudah kosong sama sekali ya Teman teman ya Udah 0 Harusnya BNB kita sudah masuk ya Teman teman Ini BNB nya Jadi masuk Kita tunggu beberapa Saat ya teman teman ya Kita cek lagi Di pancake swap nya Nah untuk di pancake swap nya Ini sudah masuk Ini teman teman ya Balance nya ke 0,04 Teman teman Tuh 0,03 Tuh ini Sudah masuk Harusnya ya Ini mungkin Kurang update aja Teman teman ya Coba Dicek lagi BNB kita Apakah sudah masuk Belum Coba kita keluar dulu Close Kita masuk kembali Oke Disini BNB kita Masih belum masuk ya Oh ini teman teman Silahkan nih Sudah ada di smart chain nya Ya teman teman ya 0,04 Oke sudah berhasil teman teman ya Hampir saja panik Teman teman tadi Teman teman Oke teman teman Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya